Pendaftar PPK untuk pemilu 2024 di Kabupaten Sumedek, Madura, membeludak. Pendaftar online lewat web SIAKBA KPU RI hampir seribu orang untuk 27 kecamatan di Sumedek. Salah satu penyebabnya yaitu disinyalir karena aturan periodisasi ADHOC dihapus. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang, KPU Kabupaten Sumedek, Madura, mulai tahapan rekrutmen ADHOC khususnya Panitia Pemilihan Kejamatan. Pendaftarannya dibuka sejak tanggal 20 kemarin. Pendaftar dari berbagai kejamatan menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran. Selain menyetor berkas manual, para pendaftar rata-rata juga sudah mendaftar secara online melalui web SIAKBA KPU RI. Komisioner KPU Sumedek, Syafur Rahman, menerangkan pendaftar PPK untuk pemilu 2024 saat ini membeludak. Jumlahnya hampir seribu orang atau 997 pendaftar terpantau dari web SIAKBA. KPU menilai membeludaknya pendaftar PPK disinyalir karena dihapusnya aturan pembatasan periodisasi, sehingga para mantan PPK rata-rata banyak yang mendaftar kembali. PPK ini termasuk membeludak gak? Membeludak. Karena memang sebelumnya kemarin di tahun 2020 itu, pendaftar itu sebanyak 670, sekitar sebetulnya kalau tidak salah ya, 670. Saat ini kalau mendaftar semua, sekian, dan itu pun bisa saja bertambah per hari ini dan besok masih ada kesempatan. Karena memang kalau kemarin itu ada istilah periodisasi. Ada yang tidak bisa mendaftar karena terhalang dengan mereka sudah berperiode. Tapi kalau sekarang kan sudah bebas, periodisasi dihapus, jadi banyak yang PPK-PPK lama itu banyak yang menapur. Mendaftar kembali, ya. Banyak yang mendaftar kembali, selain yang baru-baru juga banyak, sehingga kembali dari yang inginkan. Nantinya, pendaftar PPK akan melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, ujian cat hingga wawancara. Sementara pengumuman dan pedatapan anggota PPK akan dilakukan pada tanggal 16 Desember mendatang oleh KPU Sumendau. Pildal Lipu Prasasti, JTVN